Dan berwisah untuk mengetahui hasil mediasi antara komedian ACO dengan pihak apartemen Green Pramuka sudah terhubung bersama kami melalui sambungan telpon yaitu Muhadli alias ACO. Selamat sore Mas ACO. Selamat sore. Ya, ini bagaimana nih tindak lanjut dari mediasi yang dilakukan kemarin di Polda Metro Jaya? Benar, hasilnya berdamai? Yang dilakukan semalam di Polda Metro Jaya itu adalah mediasi untuk mencapai kata kita sepakat untuk temai, artinya pihak pelapong. Ya, Mas ACO, sepakat untuk berdamai? Itu yang kita dapatkan sampai semalam. Tapi untuk kelayarannya tadi kan masih harus menyusun poin-poin sepakatan. Betul. Mas ACO dari obrolan semalam, apa saja yang disepakati Mas ACO? Ya, mohon maaf sayang sekali pemirsa dialog kita terputus, namun kita dapat mengambil sedikit kesimpulan bahwa antara ACO dan juga pihak apartemen Green Pramuka dalam mediasi sudah menampilkan dan mendapatkan titik temu. Berdamai. Begitu ya. Dan nanti kita juga akan mencoba kembali untuk menghubungi ACO dan pemirsa terkait dengan hal tersebut, ini menjadi pelajaran bagi semua pihak bahwa ada curhat yang bisa sampai dibawa kerana hukum dan apakah ini masih akan dinilai salah atau tidak bagi pihak-pihak tertentu. Dan ini hasil yang sangat membahagiakan karena memang mereka akhirnya berdamai. Betul. Seperti diketahui bahwa Mas ACO menuliskan sejumlah apa yang dia rasakan, keluhan di apartemen Green Pramuka di dalam bloknya. Dan kita sekarang sudah tersambung kembali dengan Mas ACO. Ya Mas ACO? Ya, mohon maaf tadi sempat terputus. Bisa dijelaskan kembali terkait dengan pertemuan kemarin dan mediasi yang dilakukan, bagaimana sebenarnya tanggapan dari pihak management Green Pramuka? Yang kita tersambung kemarin itu memang mediasi yang dilakukan oleh Metro Jaya. Nah, hasilnya itu memang secara hukum kita sudah terima kasih Bapak. Kita akan stop untuk membalikkan khususnya sampai pengadilan artinya dari pelapor akan melakukan perdamaian kemarinnya. Iya, Mas ACO, ketika kemarin sudah terjadi mediasi, apa saja yang disepakati antara kedua belah pihak? Untuk poin-poin kecilnya, kita belum merangsungkan yang terbuka. Waktunya nggak cukup. Tapi kita sudah satu visi bahwa dari beberapa pihak, teruskan waktu selesai kasih, kita keluar menarik. Berjalan lor pengadilan. Berarti kasusnya tetap terus berjalan begitu Mas ACO, tidak dihentikan? Kasusnya, jika kita berjalan, itu kan tak dihentikan lapor, cabut-cabut akan begitu. Akhirnya tidak berpulir sampai pengadilan. Jadi, kasus hukumnya di-stop begitu ya dengan kata lain, apakah status Mas ACO saat ini yang sebelumnya begitu ditapkan sebagai tersangka? Apakah ini akan otomatis terlepas dari Anda? Jika ada pihak pelapor sudah mencabut laporannya dan sudah diproses oleh kejaksaan, maka kerta-merta status tersangka saya menjadi dihilangkan. Tapi kalau ditanya sekarang, ya status saya masih tersangka. Bagi akhirnya kapan begitu ya status tersangka itu akan dicabut? Kapan pihak Green Pramuka ini akan mencabut kasusnya di kejaksaan? Itu yang saya sampaikan pesan seharian. Sedangkan kita harus menciptakan antara kode-kode ini apa saja poin pertanyaan. Dan itu yang perlu mencabut. Oke, Mas Aco berarti sampai saat ini juga masih menunggu begitu ya? Iya. Sampai kapan ada batas waktukah yang diberikan antara Mas ACO dan juga pihak apartemen? Halo? Halo Mas Aco? Iya? Ada batas waktukah yang diberikan antara Mas ACO dan juga pihak pengelola apartemen Green Pramuka? Batas waktunya tentu harus cepat-cepatnya. Karena kan ini waktunya terus bersepih. Karena kan yang terjadi sebarangnya batas waktunya untuk menanah terkait-terkait sampai akhirnya di lipat kejadian. Artinya kita harus sejar betul-betul di cepat-cepatnya. Oke, biar baik. Dan kita sampai akhir pun masih mengupayakan itu. Baik. Mas ACO, ini kan dengan diupayakannya mediasi damai. Tapi bagaimana dari pihak Anda sendiri? Dengan Anda sebelumnya dilaporkan, padahal Anda bermaksud begitu untuk mencerahkan isti hati sesuai dengan apa yang Anda rasakan di apartemen Green Pramuka? Adakah kira-kira nanti pasca dicabuti status tersangka Anda? Langkah-langkah yang Anda lakukan dan juga kuasa hukum Anda untuk meminta keadilan untuk Anda sendiri? Ya, Mas ACO, silakan. Ya, Mas ACO. Kira-kira setelah ini, adakah langkah hukum yang akan Mas ACO ambil dengan didampingi kuasa hukum Anda? Ya, baik. Terima kasih Mas ACO, sangat sekali terputus. Dan secara tidak langsung, ini masih dalam proses. Begitu, supaya tuntutan yang dilakukan oleh pihak apartemen Green Pramuka dapat dicabut. Kita lihat saja begitu ya, kapan akhirnya kasus ini dicabut dari kejaksaan.